Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Yulianti Basri berikut sorotan sepekan BontangPos.id Manajemen Rumah Sakit Taman Husada Kota Bontang resmi memutus kontrak kerja dengan PT Timorano lantaran tidak kunjung membayar gaji petugas kebersihan Direktur RSUD Taman Husada Bontang Dr. Suhardi mengatakan langkah tegas tersebut diambil lantaran kontraktor dinilai memiliki kinerja yang buruk sebab hingga saat ini kontraktor belum membayar gaji petugas cleaning service selama 2 bulan Padahal pihak kontraktor telah diberi tambahan waktu selama 2 pekan pasca dilayangkannya SP3 untuk menunaikan kewajiban kepada petugas cleaning service Meski pemutusan kontrak telah dilakukan Suhardi menyebut PT Timorano tetap memiliki tanggung jawab untuk membayar gaji cleaning service dan tunggakan lainnya Untuk proses selanjutnya, RSUD Taman Husada Bontang akan menyampaikan laporan kepada Kepala UKPBJ Kota Bontang untuk melakukan pelelangan ulang dalam bidang penyedia jasa kebersihan yang baru Belasan kios di Pasar Telihan Bontang Barat resmi disegel oleh Pemerintah Kota Bontang melalui UPT Pasar lantaran tidak digunakan oleh pemiliknya Terdapat 14 kios yang disegel Angka tersebut mengerucut pasca dilayangkan surat teguran ketiga kepada 30 pedagang pada awal Agustus lalu Selanjutnya, pemilik tidak lagi berhak menempati kios tersebut lantaran hak pakai telah diambil alih oleh UPT Pasar Penyegelan tersebut dilakukan setelah adanya upaya konfirmasi kepada pemilik kios Upaya itu kandas lantaran sampai saat ini tidak ada informasi atau tindak lanjut dari pedagang untuk menempati kembali kiosnya Selanjutnya, UPT Pasar akan melakukan penyegelan Pasar Tahap 2 yang menyasar belasan pedagang yang sempat menerima SP3 Pembangunan Bontang City Mall terus dikebut Kontraktor diberi tenggat waktu hingga November mendatang PT Trigia selaku kontraktor dari Jakarta diberi tenggat waktu hingga November 2022 Untuk memastikan kesiapan BCM, Komisi 2DPRD Bontang bersama DPM PTSP melakukan kunjungan ke Bontang City Mall Kunjungan kerja dipimpin Ketua Komisi 2DPRD Bontang Rustam Melihat progres pembangunan mencapai 86%, Rustam meminta komitmen perusahaan untuk memberdayakan UMKM Bontang dengan menyediakan gerai khusus produk lokal Sementara itu di lokasi yang sama, perwakilan owner BCM bidang pembangunan Prastio mengungkapkan bahwa pembangunan sempat terhenti lantaran meningkatnya harga bahan bangunan Mulanya, BCM di target April 2022 sudah beroperasi Namun, akibat terdampak pandemi COVID-19, capai proyek pembangunan tertunda Untuk mencapai target tersebut, ia mengerahkan 100 pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan eksternal seperti parkir, taman, dan basement Sejauh ini, bangunan tiga lantai tersebut sudah terisi 30 tenan Guna mengurai antrian, Kapolres Bontang mengusulkan agar penyaluran BBM bersubsidi jenis solar didistribusikan pada pukul 12 malam Penerapan fuel card di seluruh SPBU Bontang ternyata tidak mampu mengurai kemacetan di Bontang Kondisi ini pun banyak dikeluhkan oleh masyarakat maupun pedagang yang terkena imbas akibat antrian menghalangi tempat usaha mereka Kapolres Bontang KBP Yusep Dwi Prastia menyebut ada beberapa skema baru yang direkomendasikan pihaknya kepada pemerintah maupun Pertamina guna mengurai antrian di setiap SPBU Yang pertama, yakni penyaluran BBM bersubsidi jenis solar diusulkan pada pukul 12 malam Mengingat solar tiba di Bontang sekira pukul 18 hingga 21 Adapun pengisian kerap membutuhkan waktu sekitar 1 jam Sehingga memungkinkan jika penyaluran dilakukan pada pukul 12 malam Menurutnya, di jam tersebut juga tidak banyak aktivitas masyarakat Sementara Ketua Persatuan Leveransir Bahan Bangunan Icao justru menilai usulan tersebut kurang pas mengingat fuel card hanya berlaku hingga pukul 12 malam Dia menyarankan agar jam pendistribusian solar di Bontang dapat dimajukan dari semula pukul 14 menjadi pukul 12 siang Hal ini menurutnya lebih dapat mengurai antrian Jika jam penyaluran bersamaan dengan SPBU yang ada di luar Bontang seperti dikenari km 24 Jalan Poros Bontang Dalam sehari, dua kebakaran terjadi di kota Bontang Pertama, kebakaran mobil pick-up di Jalan Cipto Mangun Kusumo Kemudian kebakaran di Jalan DI Panjaitan, Bontang Baru Sebuah mobil pick-up di Kampung Sidrap Bontang Utara terbakar pada Kamis 1 September pukul 23.54 Mobil berisikan sayur mayur itu dikatakan komandan kompi di sedam kertan Bontang Norman awalnya mengeluarkan api dari bawah jog Pihaknya pun menurunkan satu armada dan 10 personil untuk memadamkan api Proses pemadaman berlangsung selama 30 menit Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun, korban mengalami kerugian material, mobil, dan seluruh isinya habis di lalap sejago merah Sementara di hari yang sama, kebakaran turut terjadi di Jalan DI Panjaitan, Bontang Baru sekitar pukul 11 siang Api pertama kali muncul di dapur rumah makan milik korban Beruntung, api tidak cepat merembet kebangunan lain di sekitarnya Dalam memadamkan api, disedam kertan menurunkan tiga armada dengan jumlah 16 personil Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat terjadi kemacetan Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id Saya Yulianti Basri, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih